Lembaga survei Indonesia Deni J.A. mengungkapkan pasangan Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono mendapat dukungan dari konstituen Partai Nasdem Demokrat PKS dan P3 Konstituen 4 partai tersebut memilih Anies AHY sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024 Hal ini dikatakan peneliti LSI Deni J.A. Aji Alvarabi dalam pemaparan hasil survei pasangan Capres-Cawapres paling populer dan prospeknya di Jakarta Senin Siang Ada tiga pasangan yang disimulasi dan dianalisis ketiganya adalah Ganjar Pranowo, Erlangga Hartarto, Prabowo Subiantop, Puan Maharani, Anies Baswedan AHY Dari hasil survei tersebut terlihat konstituen Partai Demokrat mayoritas memilih Anies AHY sebanyak 48,8% Partai Nasdem sebanyak 32,3% memilih Anies AHY PKS dengan 45% LSI menilai ini menarik karena P3 yang saat ini cenderung ke Koalisi Indonesia Bersatu justru mayoritas memilih Anies AHY dengan 55,6% Jadi walaupun P3 sebagai partai yang saat ini kita lihat kecenderungan koalisinya masih lebih kuat ke KIB atau Koalisi Indonesia Bersatu Namun pemilih partainya, konstituen partainya lebih banyak mendukung pasangan Anies AHY Memang ini juga karena faktor karakter pemilih P3 yang memang cenderung dekat dengan pemilih Anies Baswedan dibanding dua paket pasangan yang lain Katanya ada 4 konstituen partai yang cenderung mendukung Anies AHY Jadi selain 3 partai yang kemungkinan koalisi mendukung Pak Anies yaitu Demokrat, Nasdem dan PKS Ada P3 yang saat ini kecenderungan hubungannya ke pasangan Anies AHY Ini dari sisi pilihan terhadap partai politik, break down partai terhadap pilihan koalisi Indonesia Terima kasih telah menonton!